Di kolom komentar ada yang meminta membuat konten tools yang dibutuhkan untuk mengotak atik mobil Siap Ini adalah kunci bawaan Suzuki Aereo Ada kunci pas, kunci T, kunci busi, tang, obeng, kunci roda dan untuk memutar dongkrak Ini si ambil contoh untuk mobil Aereo Dengan kunci bawaan ini sebenarnya sudah cukup untuk user mengotak atik mobil untuk kondisi darurat ataupun perawatan ringan Bagai contoh ini kunci roda 19mm kita bisa untuk mengendorkan laknat atau memasang Kita pasangkan hook seperti ini pada kunci rodanya dan kita bisa gunakan untuk memutar dongkrak jembatan yang sudah disediakan dalam paket mobil Dengan alat standar tadi kita sudah bisa menghanti ban dengan ban serep dalam kondisi darurat Dengan ini kita bisa menaikkan mobil untuk menghanti ban dengan memutar searah carum jam dan menurunkannya perlawanan carum jam Dengan kunci pas dan kunci T bawaan kita bisa membuka penutup mesin koil busi Kita bisa putar dengan kunci busi bawaan dan kunci roda seperti ini untuk Aereo Kita bisa melakukan tune up ringan ganti busi membersihkan filter udara Dengan kunci pas bawaan 8, 10, 12, 14, tang, obeng Kita bisa mengotak atik mobil secara mandiri Jadi dengan tool standar pun kita sudah bisa mulai otak atik mobil Tools pertama yang mungkin kita perlu upgrade yaitu obeng Obeng yang dibutuhkan adalah obeng main dan obeng plus Dua obeng ini sudah cukup plus pakai PH2 main pakai panjang yang cukup tanggung Optional saja tidak wajib bisa punya obeng pendek seperti ini Mungkin yang bolak balik main dan plus atau satuan juga tidak masalah Cukup enak untuk tempat-tempat sempit Kemudian obeng PH3 ini PH2 banding PH3 Kalau di Aereo hanya untuk pengunci tromol Tapi kalau tidak ada bisa langsung maju ke kunci ketok seperti ini Kunci gedor atau kunci yang dipukul Obeng PH3 juga dipakai untuk real kaca Nah kalau itu tidak mungkin pakai obeng ketok Bisa pecah kacanya Obeng ketok cukup membantu untuk membuka skrup yang seret Jadi tidak sampai selek Obeng ketok sudah dapat beberapa mata Biasanya minimal PH2 PH3 Slottednya atau min 2 ukuran Kira-kira seperti ini Kalau mau upgrade obeng yang mau dipakai Ini opsional saja Obeng yang berupa bit bisa diganti-ganti Dan berupa rajat seperti ini Sehingga tenaga kita untuk memutarnya lebih besar Yang berikutnya kita upgrade adalah Tung atau player Ini tung slip join bawaan Sudah cukup sebenarnya untuk otak atik mobil Tung pada mobil biasanya untuk menjepit Klem spring loaded Atau juga untuk meluruskan pin cutter ke tie rod Tung slip join ini meskipun kecil Pada posisi kedua bisa untuk menjepit Klem yang besar Cuman memang bisa lompat seperti ini Setelah tangnya menjepit Biasanya kita masih perlu menggoyang-goyangkan Klemnya untuk melepaskan klem dari selangnya Kira-kira seperti ini Jadi grip penting Supaya tidak sampai terlepas seperti tadi Berikutnya yang mungkin kita butuh adalah Tang cucut atau tang long nose plier Seperti ini untuk tempat-tempat yang sempit Tambahan bisa pakai combination plier Seperti ini yang besar Cuman meskipun ini lebih besar dari slip join Ternyata bukaan mulutnya Tidak bisa mencapai klem yang besar Tang 7 inch Tang general purpose yang cukup mumpuni 7 inch 5 inch Tang optional untuk bukaan yang lebih besar Menggunakan channel lock atau multi slip join Pada mobil kita tidak bisa selalu membuka Klem dari depan Ada kalanya dari atas atau dari bawah Atau alias dari samping seperti ini Slip join yang tadi begitu dari samping Seperti ini agak kewalahan Tempat sempit harus tetap bisa mencengkram Setelah itu kita juga masih harus menggoyang-goyangkannya Kalau dia lengket pada selang Kemudian kita mesti menggeser Klemnya Melewati selang Nah dengan adanya tang tambahan Seperti ini Bisa Lebih memudahkan Tetap bisa dengan slip join Tapi kalau ada tools tambahan Mungkin lebih oke Bisa dilihat ya Ini bisa digeser-geser Karena multi Dan kita punya leverage yang lebih tinggi Karena selain menggeser Kita juga masih harus menahan tangnya Supaya klemnya tidak terlepas dan melenting Cukup oke tang ini Tapi sekali lagi itu optional Dengan tang 3 ini saja sudah cukup sebenarnya Khusus untuk klem Constant pressure atau klem dari pair seperti ini Ini ada tang special tool Jadi ini tang khusus untuk membuka klem Ini optional sekali lagi Memudahkan tapi tidak wajib Enaknya dia punya locknya Sehingga kita tidak perlu menahan terus tangnya Dan dia benar-benar Memegang dengan sangat perat Sehingga setelah tercengkram Kita bisa konsentrasi Untuk melepas klemnya dari selang Tanpa harus membagi pikiran Dengan meremas tangnya Optional tapi mungkin agak jarang kepake Adalah tang jepit Atau vice grip player Dia bisa auto lock seperti ini Tanpa perlu kita pegang Dia sudah menjepit Biasanya kita perlukan Untuk tambahan grip Bisa juga dipake untuk Pembuka klem selang Cuma karena bagian geriginya Memang tidak dikhususkan selang Jadi harus tetap dipaskan Supaya tidak mudah lepas Tang general purpose yang Ada kalanya cukup handy Kalau hanya untuk klem selang saja Kelihatannya memang Kalah dibanding Tang untuk khusus untuk Klem Karena memang ini dikhususkan Sehingga kita bisa Putar-putar Tanpa kehilangan grip Tapi kalau secara general Tang jepit ini Lebih banyak gunanya Variasi tang yang lain Untuk tang cucut Ada yang 45 dek Seperti ini Tapi ini pun sudah cukup Kembali lagi Untuk basic tang Tiga tang ini cukup Ditambah satu jepit ini Sudah cukup lengkap Patang ini sudah mencakup Banyak hal Lanjut part 2 Supaya video Tidak terlalu panjang Terima kasih telah menonton